Anggota saya, nanti kalau bikin arisan, isi saja saya. Tapi saya menyesal kalau persatuan kita itu kita tidak hubungi ulang-ulang, hubungi ulang-ulang. Para pengurus, sekretaris, berikan undangan. Jangan hanya secara lisan, berikan undangan. Supaya jadi perhatian daripada anggota. Kalau kita sudah ada anggota seratus, ada enam puluh, tujuh puluh orang, ya lumayanlah. Namun kalau ini sudah ada seratus, baru kita punya kehadiran hanya sekitar dua, tiga puluh orang. Makhlumat persatuan ini, ada apa dalam persatuan ini? Atau yang dianggap siapa pengurus itu sampai sudah tidak diinginkan untuk hadir? Atau siapa yang menerima kemudian kita tidak hadirin? Karena ini persatuan, namanya persatuan. Jadi jangan sampai, jangan sampai persatuan kita itu dinilai tetangga-tetangga kita yang bukan seiman dengan kita, ya begitu rampai persatuan. Terima kasih. Tidak!